Kabar kurang menyenangkan datang dari mantan member JKT48 Adisti Zahra beredar video tak senonoh yang memperlihatkan Zahra sedang pemerseraan dengan teman lelakinya. Video tersebut menjadi trending topik Twitter pada Rabu 19 Agustus 2020 malam, Gwen Manager dari Adisti Zahra merespon pertanyaan awak media terkait video tersebut. Dari pengakuan manajernya, pihak manajemen belum melihat video yang sudah beredar di sosial media dan sempat menjadi trending topik di Twitter. Salah manajer mengaku tak ingin menanggapi terkait video yang belum ia lihat. Digulib dari tribunews.com pada Rabu 19 Agustus 2020 malam beredar sebuah video yang memperlihatkan dua orang yang mirip Adisti Zahra dan Zaki Pohan. Dalam video yang tampaknya diambil dari akun Instagram ad Zahra Adisti tersebut, keduanya terlihat saling bersandar dan berjana hingga tertawa kecil. Dan seketika laki-laki yang diduga Zaki Pohan meremas payudara perempuan berbaju oran yang diduga Adisti Zahra. Video berdurasi 15 detik itu terlihat diunggah di akun Instagram milik Zahra dan beredar di media sosial Twitter. Tak berselang lama video tersebut beredar, kolom komentar di akun Instagram Adisti Zahra dimatikan. Setelah videonya dengan kekasihnya viral, akun Twitter Adisti Zahra terlihat menghilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu tadi Tribu News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!